Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya, Srikandi Batra Pada video kali ini, kita akan membuat video tutorial membuat rekap data dari masing-masing field yang ada di tabel menggunakan M4KD Rodel PXC Yang pertama-tama, ini kita buka terlebih dahulu M4KD Rodel PXC Oke, ini saya sudah buka dan sekarang kita sudah berada pada form 1 Oke, sebelum lanjut di videonya jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share dan juga subscribe channel Srikandi Batra Oke, kita mulai saja Ini adalah form pertama Form pertama ini karena nanti kita akan menggunakan beberapa form jadi form 1 ini kita jadikan form menu utama jadi disini kita buat sebuah komponen menu utama yaitu komponen main menu kita buat menunya nanti ada input data input datanya ini adalah data input data penduduk misalnya kemudian ada rekap yang direkap adalah statistiknya ya statistik data penduduk oke, seperti ini jadi kita ada dua menu yaitu ada input data dan juga ada rekap nah, jadi pada video ini kita akan membuat rekap dari data yang akan nanti kita inputkan disini jadi input datanya disini kemudian hasilnya nanti akan dibuat rekapnya satu per satu disini oke, seperti itu ya ini kita buatkan dulu label ini misalnya namanya adalah sistem informasi rekap data penduduk fontnya kita perbesar ini menjadi 30 kemudian jenis rupnya juga kita ganti dan warna pongnya ini juga kita ganti kita ganti warna yang lain misalnya oke nah, ini saja ya oke, setelah itu kita jalankan terlebih dahulu kita baru sudah selesai pong 1 ya ini hasilnya jadi ada dua menu yaitu input data dan rekap input data isinya penduduk rekap isinya statistik data penduduk nah disini kan kita terpotong ini ya jadi ini supaya tidak terpotong kita buat fullscreen lagi pula ini kan menu utama jadi menu utama itu harus fullscreen oke, kita tutup terlebih dahulu kita klik pongnya kemudian kita cari pada properties pada bagian paling bawah yaitu window state ini kita ganti menjadi maximize nah ini supaya tampilannya menjadi fullscreen nah, jadi seperti ini ya ini dia sudah fullscreen oke, itu untuk pong menu utamanya sudah selesai yang berikutnya kita akan membuat sebuah form untuk membuat input datanya yaitu data penduduk ya yang pertama berarti kita butuh terlebih dahulu database disini saya sudah punya database database-nya sudah saya letakkan di sebuah folder ini database yang dibuat menggunakan akses kita buat form baru dari file new vcl form nah, di form 2 ini kita akan membuat ini saya copy saja ya tinggal diganti saja nanti ini kita ganti menjadi untuk ini adalah form data penduduk jadi form data penduduk ini ya jadi nanti data penduduknya kita inputkan disini berikutnya kita butuh komponen pembubung dengan database yang sudah kita buat yaitu komponen aduquery kita letakkan saja disini yang disetting pada aduquery ini adalah yang pertama connection string build kemudian karena saya menggunakan database-nya akses dan berextension mdb jadi disini saya pilih microsoft z40 karena akses yang digunakan adalah akses berextension mdb next kemudian kita cari dimana lokasi database-nya ini database-nya sudah saya siapkan sebelumnya ya oke ini database-nya database 1 kemudian test connection oke oke berikutnya adalah skl masih di properties kita panggil semua data yang ada pada table yang sudah kita pilih tadi yaitu select bintang from nama table-nya adalah tabte penduduk nah ini nama table yang ada di dalam database 1 tadi berikutnya setelah itu ini aktif kita ubah menjadi true oke sudah selesai berikutnya tinggal ini kita double-click klik kanan add all field kemudian ada disini ini tinggal kita drag saja select all kemudian drag ke form dan akan muncul ini salah satu database-nya ini ya akan memunculkan satu buah data source karena kita sudah drag dari aduquery nah disini kita rapikan terlebih dahulu nah disini saya sudah pernah mengisi database-nya ini makanya disini langsung muncul nama sri perempuan pendidikan serjana dan lain-lain ya ini sudah otomatis muncul karena sudah pernah saya inputkan datanya di database jika Anda belum pernah meng-input data di database maka ini otomatis kota ini akan kosong seperti itu ya nah berikutnya disini ada jenis kelamin pendidikan dan jenis pekerjaan nah untuk jenis kelamin pendidikan dan jenis pekerjaan sebaiknya ini kita sediakan komponen pilihan jadi tidak input manual disini kalau kita input manual bisa saja kita mengetikkan sesuatu yang sama bisa saja berbeda misalnya mengetikkan perempuan bisa saja salah ketik misalnya menjadi perempua kurang n misalnya jadi untuk menghindari hal-hal tersebut sebaiknya ini kita berikan komponen pilihan jadi ini kita hapus saja tiga nya ini kita buatkan komponen pilihan yaitu menggunakan combo box karena ingin terhubung dengan database maka yang kita pilih adalah db combo box bukan combo box tapi db combo box kita butuh tiga 1,2,3 nah ini kita butuh tiga db combo box masing-masing db combo box ini yang disetting adalah pada properties yang disetting adalah data source data source nya belum belum terhubung ya oke kita lihat lagi nah ini ada data source nya data source 1 setelah dipilih data source berikutnya data fill nah data fill ini mana yang ingin kita pilih karena ini db combo box 1 ini adalah untuk mengisi jenis kelamin jadi ini kita pilih jenis kelamin nah berikutnya pendidikan data source nya juga disetting baru dipilih pendidikan yang terakhir adalah jenis pekerjaan data source nya dipilih kemudian jenis pekerjaan oke seperti itu berikutnya adalah karena ini menggunakan pilihan jadi kita buat terlebih dahulu isian dari pilihannya untuk membuat pilihannya adalah kita klik pada db combo box nya cari properties item nah ini kita buat untuk pilihan jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan oke seperti itu kemudian pendidikan untuk pendidikan ini kita buat misalnya SD atau sederajat kemudian SMP atau sederajat selanjutnya SMA atau sederajat yang berikutnya adalah diploma kemudian sarjana yang terakhir misalnya magister misalnya pilihannya seperti ini jika anda punya pilihan lain bisa atau kita buat disini ada satu lagi lainnya jadi ketika bukan pilihan diatasnya dia akan memilih lainnya seperti itu kemudian ini jenis pekerjaan misalnya jenis pekerjaan ini kita buat kalau dia bekerja berarti jenis pekerjaannya misalnya PNS karyawan swasta kemudian wira swasta kemudian petani atau lainnya dan tidak terlalu banyak jika ada pekerjaan-pekerjaan lain yang ingin anda masukkan bisa ditambahkan lagi ini baru sekedar contoh saja oke seperti ini setelah itu kita masukkan lagi komponen dbgrid yang disetting adalah pada data source nah akan muncul seperti ini oke ini sudah ada datanya ya karena sebelumnya saya sudah pernah input data disini kemudian kita masukkan beberapa button tambah simpan hapus keluar oke kita tambahkan ada 4 saja ini adalah button untuk tambah data kemudian ini button untuk simpan data berikutnya adalah untuk hapus data terakhir adalah button untuk keluar untuk tombol tambah rumusnya adalah adquire 1 titik open kemudian db edit 1 titik set fokus supaya kursornya langsung berada pada db edit 1 ini yang pertama yang kedua yaitu button simpan rumusnya adalah adquire 1 titik pause kemudian tampilkan pesan pesannya adalah show message data sukses disimpan oke berikutnya berikutnya hapus untuk tombol hapus adalah adquire 1 titik del berikutnya ini tombol untuk keluar rumusnya close saja oke seperti ini kita ganti terlebih dahulu warnanya pada font ya misalnya ini kita jadikan 10 kemudian di bowl seperti ini oke ini sudah jadi warna dari formnya warna formnya kita kita samakan saja ya dengan ini ini money green kita samakan saja seperti ini berikutnya adalah kita menghubungkan menu utama tadi dengan form ini data penduduk jadi pada menu utama ini pada penduduk kita double klik saja panggil form penduduk tadi yaitu form 2 titik show modal coba sekarang kita jalankan jalankan lagi oke ini sudah berhasil ya ini sudah ada 5 data kita tambah data satu lagi satu lagi yaitu data ke-6 namanya misalnya adalah Dewi misalnya adalah perempuan pendidikannya adalah magister jenis pekerjaannya adalah karyawan swasta simpan data sukses disimpan oke berarti form kita sudah berhasil ini belum ada ya seharusnya ada satu lagi tombol keluar kita tutup dulu kita tambahkan lagi untuk tombol keluar oh salah ya harusnya bukan disini ya tapi pada caption nah disini oke rumus keluarnya ini berbeda dengan keluar dari form tadi tapi rumus yang ini adalah keluar dari aplikasi makanya dia application titik terminate ini untuk rumus keluar dari menu utama oke tadi sudah berhasil ya nah berikutnya ya coba kita jalankan lagi oke ini datanya oh ini tidak di tengah ya ini bisa disetting supaya dia otomatis berada di tengah caranya adalah klik formnya kemudian cari pada properties position nah ini kita pilih desktop center nah otomatis berada di tengah ya oke jadi sampai disini untuk data penduduknya input hanya sudah berhasil nah baru yang kedua yaitu kita akan membuat recapnya recapnya ini maksudnya adalah ketika kita memilih jenis kelamin perempuan akan ada beberapa inputan lagi yang memilih jenis kelamin yang sama nah disini kita akan merecap dari inputan yang ada berapa banyak jenis kelamin perempuan berapa banyak jenis kelamin laki-laki berapa banyak yang berpendidikan sarjana dan lain-lain itu yang disebut dengan recap ya jadi disini kita akan buatkan untuk recap datanya atau statistik data kependudukannya caranya adalah kita buat form baru lagi dari file new pcl form delpy kita langsung ganti saja warna dari formnya ini ya warna form bukan warna 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 fontnya ini kalau sama dengan yang tadi ini karena sama ini saya copy saja oke tapi ganti ya ini bukan data penduduk tapi ini adalah statistiknya statistik data penduduk oke seperti ini kemudian karena ini nanti akan terhubung dengan database atau menampilkan hasil dari yang sudah di input yang ada di database makanya ini harus terhubung dengan database database itu sudah ada kita buat di form 2 ini ini databasenya terhubung dengan ini komponennya tidak perlu lagi kita buat disini tapi kita cukup menggunakan ini saja caranya supaya kita bisa menggunakan ini pada form 3 form 3 ini harus dihubungkan dengan form 2 cara menghubungkannya adalah dari file use unit pilih form 2 jadi database nya ada terhubung di form 2 otomatis jadi otomatis nanti akan juga bisa dipanggil pada form 3 oke kita lihat apa saja yang akan kita buat recapnya kita akan buat recap jenis kelamin pendidikan dan jenis pekerjaan oke nah disini ada 3 recap jadi disini kita buatkan saja komponen groupbox kita ambil karena ada 3 berarti kita butuh 3 groupbox seperti ini groupbox yang pertama ini untuk menampilkan recap jenis kelamin groupbox yang kedua ini menampilkan recap pendidikan ya pendidikan kemudian groupbox yang ketiga ini menampilkan recap dari jenis pekerjaan oke seperti ini supaya dia kelihatan berbeda ya ini kita ganti dengan warna yang berbeda misalnya ini hijau kemudian ini slide beru laut kemudian kuning seperti ini sekarang untuk jenis kelamin jenis kelamin tadi kan ada dua pilihan ya yaitu laki-laki dan perempuan jadi ini kita masukkan komponen label label ini yang pertama kita tulisi dengan jenis kelamin yaitu laki-laki kemudian kita juga butuh lagi label untuk menuliskan perempuan kemudian masih label lagi pendidikan pendidikan ini misalnya kita buat tadi ada beberapa pilihan pendidikan tadi berapa pilihannya kita lihat di itemnya 1 2 3 4 5 6 7 oke ada 7 kemudian kalau ini ada 1 2 3 4 5 7 dengan 5 pendidikan kita butuh 5 kita butuh 7 tadi ya 1 1 2 3 4 5 6 7 sementara pendidikan butuh 5 2 3 4 5 oke pendidikan yang pertama ini kita isi dengan SD atau sederajat berikutnya ini SMP atau sederajat SMA atau sederajat diploma sarjana magister lainnya sedangkan jenis pekerjaan yang pertama ini adalah PNS tadi ya kemudian karyawan swasta berikutnya apalagi ya lupa kita cek lagi disini oh bukan jenis pekerjaannya adalah ini data sebelumnya ya harusnya datanya berbeda dengan ini jadi nanti kita akan perbaiki data yang sudah di inputkan ya ini pilihannya PNS karyawan swasta wira swasta petani lainnya karyawan swasta wira swasta kemudian petani dan yang terakhir adalah lainnya oke sudah seperti ini berikutnya kita berikan untuk label titik duanya ya nah titik dua ini kita copy saja jadi ini harus teliti kita rapikan oke seperti ini kita copy kita copy juga kesini tapi sebaiknya ini kita rapikan juga ya terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 pada caranya berikut ini, jadi caranya adalah kita klik pada form ini, statistik data penduduk ini, klik formnya, kemudian cari event on active jadi rumusnya kita letakkan disini kenapa rumusnya diletakkan disini karena kita ingin ketika pertama kali form ini dibuka langsung muncul hasil dari perhitungan recapnya ini, makanya kita letakkan rumusnya di event on active ini rumusnya ya kita double klik saja oke, rumusnya adalah kita sebutkan dulu nama komponen yang terhubung dengan database yaitu adoquery nah adoquery ini kan adanya di form 2, bukan di form 3 sedangkan kita rumus ini dibuat di form 3 oleh karena itu, kita sebutkan dulu nama formnya yaitu form 2 baru komponennya, adoquery 1 ini di close dulu berikutnya, karena ini akan berulang-ulang kita pakai ini saya copy saja ya form 2.adoquery itu saya copy saja paste skl-nya kita clear terlebih dahulu berikutnya skl.add kita panggil selek bintang prompte penduduk berikutnya skl.add kita lihat yang pertama adalah kita ingin menampilkan recap untuk jumlah warga dengan jenis kelamin laki-laki berarti kita buat kriterianya yaitu where jenis underscore kelamin like seperti ya sama kemudian plus yang berikutnya ini sebenarnya sama seperti rumus yang sudah pernah saya buat pada video sebelum ini yaitu pada video pencarian ya pada pencarian data itu saya buat rumus seperti ini juga jadi anda juga bisa lihat pada video saya sebelum ini tentang pencarian data kemudian menghitung jumlah data yang tampil dari hasil pencarian tersebut oke, kita lanjutkan lagi ini like plus quote string ini quote string dalam kurung oke, sudah ada kurungnya ya bintang bintang tanda persen ya kemudian petik lagi ditambah dengan nah ini karena kita ingin mencari recap dari jenis kelamin yang kita inputkan yaitu laki-laki makanya langsung kita sebutkan laki-laki jadi nanti jumlah yang laki-lakinya itu akan dihitung plus persen lagi tutup kemudian selesai titik koma berikutnya yang terakhir adalah adu query-nya di open nah kemudian hasil dari perhitungan berapa jumlah laki-laki ini ini kan nanti akan ditampilkan disini nah di angka 0 ini ya kita lihat angka 0 itu namanya siapa angka 0 itu namanya adalah label 30 jadi rumusnya ini berikutnya label 30 titik kalau dia edit itu kan dia text ya ini karena dia label dia adalah caption label 30 titik caption titik 2 sama dengan int to str dari integer ke string yaitu form 2 adu query 1 titik record con jadi dia akan menghitung berapa jumlah record yang ada pada adu query 1 yang terdapat di form 2 namun pada file jenis kelamin yang terpilih yaitu laki-laki coba kita jalankan terlebih dahulu oke ini data tadi ya ada 5 data yang sudah kita masukkan ketika kita pilih recap nah otomatis disini masuk 2 apakah benar yang jenis kelamin laki-laki itu ada 2 coba kita cek disini secara manual nah ini benar ada 2 ya tetapi karena tadi kita sudah memilih data dan ada 2 yang tampil akhirnya data penduduk ini juga menampilkan 2 padahal seharusnya ini kan tampilnya adalah seluruh data ya nah supaya seluruh data yang tampil maka ini juga kita harus berikan rumus rumusnya adalah ini kita copy saja rumusnya kita letakkan pada form 2 pada form event on active juga ini kita buat tetapi dia tanpa menggunakan kriteria jadi kriterianya kita hapus kemudian oh tadi ntar ada yang terhapus oke nah ini opennya tetap ya yang ini yang dihapus adalah kriterianya dan nah ini jadi dia hanya menampilkan keseluruhan ini coba kita lihat nah yang muncul 5 ya ada 5 data ketika di recap laki-lakinya 2 ini tetap 5 kalau tadi kan ini jadi 2 ya sekarang dia kembali ke 5 oke seperti itu jadi untuk yang recap jenis kelamin laki-laki itu sudah berhasil ini kita lanjutkan lagi dengan jenis kelamin perempuan dan dia akan tampil pada label 31 kemudian ini label 32 dan seterusnya rumpusnya sama jadi ini kita copy saja tempat rumpusnya juga sama jadi ini kita copy saja tinggal kita ganti dengan perempuan dan beda tempat tampil saja laki-laki ini kita ganti dengan perempuan kemudian labelnya kita ganti menjadi label 31 coba kita jalankan kita lihat di data penduduk kalau berdasarkan data penduduk yang perempuan itu ada tiga sekarang kita lihat kalau di recap ya benar ya perempuan itu ada tiga selesai kita lanjutkan lagi yang berikutnya ini SD sederajat SMP sederajat dan seterusnya ini kita sama rumusnya ini kita paste saja yang tadi tapi sekarang kriterianya berubah bukan jenis kelamin lagi yang dicari tapi adalah pendidikan pendidikan yang pertama yaitu SD sederajat kemudian akan tampil di label 32 ini kita copy lagi jadi intinya ini rumusnya banyak tetapi hanya diganti sesuai dengan kebutuhan saja jadi rumusnya ini sama cuma beda komponen saja setelah SMP sederajat berikutnya adalah SMA sederajat dan dia tampilnya di 34 ini 33 berikutnya setelah SMA tadi ada diploma ya tidak ada sederajat nya diploma kemudian setelah 34 itu jadi 35 selanjutnya setelah diploma tadi adalah sarjana akan tampil pada label 36 kemudian setelah sarjana tadi adalah magister ini akan tampil pada label 37 kemudian setelah magister tadi pilihannya adalah lainnya dan ini akan tampil pada label 38 oke ini adalah label ya benar selanjutnya jenis pekerjaan dimulai dari label 39 masih sama rumusnya ya kita pastis saja tapi sekarang yang kita ubah bukan hanya kata yang dicari tapi juga kriterianya ini kan kriterianya pendidikan kita ganti dengan kriterianya adalah jenis pekerjaan penulisan penulisan jenis pekerjaan ini harus sama persis dengan penulisan fill jenis pekerjaan yang ada di tabel ya yang pertama adalah PNS dan dia akan tampil pada label 39 ini kita copy lagi berikutnya setelah PNS tadi adalah karyawan swasta ini akan tampil di label 40 berikutnya wira swasta akan tampil di 41 kemudian apalagi tadi ada petani ya tampilnya di 42 dan yang terakhir tadi ada lainnya kan tampil pada 43 oke seperti itu coba kita jalankan terlebih dahulu oke ini datanya masih ada 5 kemudian recapnya nah akan muncul seperti ini ya oh ternyata jenis pekerjaannya yang sudah kita inputkan 5 data itu beda semua ya jenis pekerjaannya ya oke coba sekarang kita buat seperti ini perempuan kita tambahkan satu lagi kemudian dia berada di pendidikannya SMP kemudian jenis pekerjaannya misalnya petani perempuan SMP petani oke coba kita tambahkan input data yang ke enam namanya adalah melati jenis kelaminnya perempuan pendidikannya SMP jenis pekerjaannya adalah petani simpan data sekarang kita lihat recapnya ini ya jadi sudah berubah tadi perempuan 3 sekarang jadi 4 SMP tadi tidak ada ya sekarang sudah ada 1 kemudian petani tadi ada 1 sekarang menjadi 2 oke dengan demikian ini sudah berhasil semuanya kita sudah berhasil menampilkan statistik data penduduk ketika Anda ingin menampilkan recap untuk data lainnya atau feel lainnya Anda bisa tambahkan saja disini ya buatkan satu lagi group box kemudian tinggal tambahkan rumus seperti yang sudah kita buat tadi oke seperti itu ini sudah berhasil jangan lupa di like komen share dan juga subscribe channel Serikandi Batra semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati